Intro Halo semua, saya lagi dengan Pak Reda Sebelumnya yang bertanggung jawab untuk menerus jalan di Kalimantan Timur Terutama jalan yang akan menembus ke IKM Nah biasanya kita cari dari bandara Nah disini ya Pak ya, kesini, naik kesini Disini, misal Moja ya Pak ya Terus disini, sepaku ya Pak Sampai IKM biasanya 2 jam setengah 2 jam setengah Tapi dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Reda dan teman-teman sekarang ini Dari bandara, kita kesini ya Pak Kesini, masuk kesini Terus disini Pak ya, mutat kesini Dan ikutin jalur tinggi semua Insya Allah nanti pada bulan akhir buli Sudah bisa tanya 70 menit Dari, dari mana Pak? Dari empat malik 8 ya Kira 82,6 Insya Allah, sebulan akhir selesai ya Pak Ya Bisa dijelaskan lagi Pak? Ini Pak, terus selesai Pak Baik, jadi memang kami sedang membangun jalan tol Dari mulai bandara Setinggan sampai ke KIPP Memang belum selesai semua Baru sebagian Tapi fungsional lagi Pak ya Tapi fungsional Jadi tadi disampaikan Pak Awamen itu 82,6 km kita akan nempur dengan 70 menit Jadi dekat nih Pak ya? Lebih dekat Lebih dekat Dari 2,5 jam ya? Sekarang 70 menit Tembus ya? Tembus, nanti kalau sampai Desember Semuanya ditembus Kita akan bisa mencapai lagi sekitar 45 sampai 50 menit Jadi kalau sekarang masih 70 menit di Agustus Tadi bulan Desember Nanti tinggal 45 sampai 50 menit Dari Balik Sapan sampai ke IKM Jadi jalanan dari itu Pak, ya di sini ya Pak? Sudah, yang barunya ini dari mulai bandara ke Pulau Armandi Kemudian masuk ke Pulau di KM11 Emang lewati jalan nasional sedikit Kemudian masuk ke Pulau di KM11 Dari 3A, 3B, 5A sampai jembatan Pulau Balang Masuk ke jalan nasional lagi sedikit Nah di sini bandara BIP ya Pak? Benar, langsung di bandara BIP Selanjut lagi Lalu lewat tol lagi sedikit Masuk lagi ke jalan nasional Tampil di KM11 Jadi 70 menit 82,62,62 m Insya Allah Desember nanti tinggal 45 sampai 50 menit Terusnya semua gak terus Makasih Pak Reza Selamat bekerja dengan teman-teman semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Negara IKN, Nusantara di Kalimantan Timur Terus menunjukkan perkembangan yang signifikan Jalan tol ini akan menjadi infrastruktur vital Untuk mempercepat dan memperlancar Akomodasi perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Termasuk akses ke bandara BIP IKN Dalam kunjungannya ke proyek jalan tol IKN pada Selasa 25 Juni 2024 Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni Menyampaikan bahwa mulai Agustus 2024 mendatang Waktu tempuh perjalanan dari Balikpapan ke IKN Akan berkurang drastis menjadi hanya 70 menit Dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 150 menit 2,5 jam Bahkan pada bulan Desember 2024 nanti Dengan terkoneksinya seluruh ruas jalan tol Waktu tempuh dari Balikpapan ke Ibu Kota Negara Nusantara Diprediksi hanya akan memakan waktu sekitar 45-50 menit Ujar Raja Juli Antoni Pernyataan ini memberikan harapan besar Bagi efisiensi mobilitas dan transportasi di wilayah ini Tidak hanya memangkas waktu perjalanan Jalan tol ini juga menawarkan pengalaman berkendara yang menarik Pengguna jalan tol akan melintasi dua jembatan ikonik Saat melewati seksi 5A Yaitu jembatan Dirgahayu di area Tempadung dan jembatan Pulau Balang Kedua jembatan ini tidak hanya memperindah jalur tol Tetapi juga menambah daya tarik wisata di sekitar kawasan tersebut Halo semua, saya lagi dengan Pak Reda Yang bertanggung jawab untuk menurus jalan di Kalimantan Timur Terutama jalan yang akan menembus ke IKM Nah biasanya kita menurus jalan dari bandara Nah disini ya Pak ya, disini, naik kesini Disini, misal Moja ya Pak ya Misal Moja, terus disini Sepaku ya Pak Sampai IKM biasanya 2 jam setengah Berarti dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Reda dan teman-teman sekarang ini Dari bandara Mutat ke sini ya Pak Kesini Masuk kesini Terus Terus, ini Pak ya mutat kesini Dan ikut jalur tinggi semua Ya Insya Allah nanti pada bulan akhir buli Sudah bisa tanya 70 menit Dari Dari mana Pak, dari airport balik 8 Ya Kira-kira 82,6 Insya Allah, 900 nanti ya Pak Ya Bisa dijelaskan lagi Pak Ini Pak Baik, jadi memang kami sedang membangun jalan tol Dari Mulai bandara Sepinggan sampai ke TIPP Memang belum selesai semua Baru sebagian Tapi fungsional Jadi tadi sampaikan Pak Awamen itu 82,862 km Kita akan nempur dengan 10 menit Jadi dekat nih Pak ya Lebih dekat Lebih dari 2,5 jam ya Sekarang 10 menit Tembus ya Tembus Nanti kalau sampai Desember Semuanya ditembus Kita akan bisa Mencapai lagi sekitar 45 sampai 50 menit Jadi kalau sekarang masih 70 menit di Agustus Nanti bulan Desember Nanti tinggal 45 sampai 50 menit Dari Balik Tapan sampai KM Jadi jalan ini tadi gitu Pak ya di sini ya Pak Sudah Yang barunya ini dari mulai bandara Kemulau Armandi Kemudian Keluar sini ya Pak Emang lewati jalan nasional sedikit Masuk ke tol 3A ya Pak Dan 3B 5A sampai jembatan pulau balang Masuk ke jalan nasional lagi sedikit Nah di sini bandara BVIP ya Pak Benar Nanti akan tembus di bandara BVIP Selanjut lagi ya Pak ya Lewat tol lagi sedikit Masuk lagi ke jalan nasional Tapi di KMV Jadi 70 menit 82,62,62 meter Insya Allah Desember nanti Tinggal 45 sampai 50 menit Makasih Pak Reza Selamat Terima kasih Pak Reza Selamat kerja dengan Jumbo Tapan Dengan pembangunan yang terus berlanjut Pemerintah optimis bahwa jalur ini Akan siap digunakan pada bulan Agustus mendatang Kami berharap jalan tol ini Dapat memberikan kemudahan Bagi pengguna jalan Dan mendukung percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Tambah Raja Juli Antoni Selain fokus pada pembangunan jalan tol Proyek pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta ke Nusantara Juga terus dikebut Pembangunan ini diharapkan Dapat rampung tepat waktu Untuk menyongsong upacara peringatan Hood RI ke-79 Yang akan dilaksanakan Di lapangan upacara kawasan Ibu Kota Negara Acara ini direncanakan Akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Yang akan menjadi momen bersejarah Dalam peresmian dan penggunaan Berbagai infrastruktur baru di IKN Pemerintah dan pihak terkait Terus berkomitmen Untuk memastikan proyek ini Berjalan lancar dan tepat waktu Sehingga dapat segera Dimanfaatkan oleh masyarakat Keberadaan jalan tol ini Diharapkan akan membawa dampak positif Bagi perekonomian dan perkembangan Wilayah sekitar Sekaligus menjadi salah satu penopang utama Dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!